Kalau kamu lagi cari laptop dengan desain yang stylish, performanya kencang, durabilitas yang tangguh, daya tahan baterai yang mengesankan, tapi tanpa perlu nguras dompet, yang di samping Mr. Grace ini adalah jawabannya. Dengan kombinasi spesifikasi yang solid, serta harga yang cukup kompetitif di kelasnya, bisa dipastikan kalau laptop yang satu ini bisa jadi device laptop yang sempurna untuk menemani keseharianmu. Penasaran nggak nih, bakal lagi gimana reviewnya setelah kita kupas tuntas? Tenang, gue Mr. Grace dari Agress ID, ini dia review Asus VivoBook Go 14, kuih, review brother! Sebelum mulai, boleh dong main-main dulu ke website-nya kita nih di www.agress.id Subscribe juga ke channel Youtube-nya Agress ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agress ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya, kayak IG sama TikTok-nya Agress ID, karena di sana banyak bad konten-konten menarik, serta info soal promo dan giveaway juga Agress Friend. Dan Mr. Grace juga mau ingetin, kalau sekarang setiap pembelian laptop di Agress ID, udah include free Agress Protect selama satu tahun, yang melindungi laptop kalian dari berbagai macam resiko kerusakan, seperti keputusan cairan, bencana alam, dan lain-lain. Dan nggak lupa juga, kalian juga bisa dapetin laptop impian kalian lebih mudah di Agress ID berkat metode pembayaran jisilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Untuk info lebih lengkapnya, langsung aja cek ke sosmed kita atau kontak ke CS-nya Agress ID sekarang juga. Kewilah, langsung aja kita lanjut. Dengan tagline Go Beyond with Lightquake and Slim Laptop, Asus menghadirkan sebuah produk laptop yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktivitas umum sehari-hari melalui SKU Asus VivoBook Go 14 series. First impression dari Mr. Grace terhadap laptop ini, ya tipikal VivoBook series yang udah pernah Mr. Grace review sebelumnya, bisa dibilang kalau VivoBook series itu punya desain body laptop yang paling terbaik di kelasnya nih, guys. Looks yang minimalis dari VivoBook Go 14 ini menghadirkan kesan laptop yang premium dan profesional banget sih. Belum lagi SKU yang kita review sekarang hadir dengan warna Mixed Black, dimana buat kalian yang pencinta warna hitam, bisa dibilang nih sweet option banget nih, karena looksnya ini kayak subtle tapi keren banget. Nah, yang cukup spesial dari VivoBook Go 14 ini terletak pada ukurannya, dimana untuk di kelasnya nih, guys, friend. Laptop ini salah satu yang tertipis di kelasnya, dimana ketebalan laptopnya ini cuma dari angka 17,9 mm. Dan, bobot laptop yang ada di angka 1,3 kg aja, menjadikan laptop ini cocok banget buat dibawa pepergian sama user yang mobilitasnya ini bisa dibilang cukup tinggi. Karena, kalau dibawa pepergian, laptop ini nggak kerasa berat sama sekali, dan ya nggak nyusahin lah pokoknya. Satu hal lagi yang cukup wakil, kalau laptop ini udah mendapatkan sertifikasi MIL-STD-810H Military Grade, dimana laptop ini udah melewati serangkaian tes durabilitas dan dinyatakan lolos. Jadi tentunya, kalau soal durabilitas, udah dijamin kalau laptop ini pasti tahan banting di segala situasi. Tapi kalau kalian beli, jangan buat dibanting juga ya, guys, friend. Karena kan sayang ya udah beli laptop keren-keren, masa buat dibanting? Nah, kalau untuk urusan layarnya, kalau kita lihat spek di atas kertas, Vivo Pugum 14 ini diperkali dengan layar berukuran 14 inch, resolusinya Full HD, aspek rasio 16 banding 9, brightness up to 250 nits, dan udah anti-glare yang gunanya ini meminimalisir pantulan cahaya sekitar. Secara impresi, untuk sebuah laptop mainstream productivity budget middle, Vivo Pugum 14 ini punya kualitas layar yang cukup oke di kelasnya. Detail gambar bisa dibilang cukup tajam, kualitasnya juga cukup oke, dan untuk kecerahannya juga lumayan nyaman buat digunakan kerjaan sehari-hari. Mengatik, mengolah data, sekolah, kuliah, kerja di kafe, nonton film, atau digunakan untuk sekedar browsing-browsing aja, pasti nggak akan ada masalah sama layar laptopnya ini. Dan di lain sisi, hinge layarnya ini bisa dibuka hingga 180 derajat, jadi buat yang senang meeting di meja gitu ya, barang klien atau pekerja kantoran, pastinya laptop ini udah nyaman banget. Dan kalau amit-amit misalkan kalian lagi main di luar terus ke senggol, pasti hinge ini juga nggak rawan rusak karena cukup fleksibel di grass frame. Untuk keyboardnya, masih sama dengan VivoBook series lainnya. Si VivoBook 14 S1404FA ini menggunakan Asus ErgoSense Keyboard, dimana menurut masing-masing pribadi, ini masih menjadi yang terbaik di kelasnya. Film mengetiknya itu sangat nyaman banget, karena ErgoSense ini punya travel distance yang sangat dalam di 1,4 mm. Belum lagi kalau kita bicara soal ergonomi, karena perhitungan jarak antar keycaps dan bentuk dari keycapsnya ini dibentuk dengan penuh perhitungan, sehingga menghasilkan keyboard yang sangat nyaman untuk digunakan mengetik. Bisa dibilang buat yang ngetik pake keyboardnya si VivoBook 14 ini bakalan jarang typo sih, karena beneran seenak dan senyaman itu. Di sisi touchpad, ukurannya ini cukup normal, dan untuk feelnya juga ya nothing special sih, cukup enak-enak aja. Tapi yang patut diapresiasi, kalau di touchpadnya ini udah tersedia 1 buah fingerprint scanner, dimana buat user yang males ketik-ketik password ya, tentu kehadiran fitur yang satu ini sangat berguna banget, tinggal sekali tap, langsung log in. Nah, sekarang dari sisi port 10 konektornya nih, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Di sebelah kiri cuma tersedia 1 buah USB 2.0, di sisi kanan tersedia 1 buah 3.5 mm kombo audio jack, 1 buah USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 buah USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 HDMI, dan 1 DC-in charging port. Kalau kita bicara soal konektivitas, dari sisi Wi-Fi, dia udah menggunakan Wi-Fi 6i dan Bluetooth 5.3. Nah, kalau untuk speakernya, laptop ini punya 2 buah speaker Sonic Master yang menghadap ke alas laptop. Buat yang penasaran suaranya gimana, kuy, langsung aja kita cek sound. Untuk webcam, dia menggunakan resolusi 720p, dan udah tersedia privacy shutter untuk alasan keamanan. Buat yang penasaran webcamnya gimana, nih, bisa graceful juga dong. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus VivoBook Go 14. Kurang lebih hasilnya kayak gini, nih, Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Oke, cukup soal first impression. Sekarang kita masuk ke spesifikasi. Mr. Grace akan mulai dari CPU terlebih dahulu. Untuk CPU dari VivoBook Go 14 ini, dia menggunakan AMD Ryzen 3700 series, lebih tepatnya 7320U. Secara konfigurasi, dia punya 4 core 8 thread, dengan max clock di 4.1 GHz, dan L3 cache sebesar 40 MB. Lalu untuk base DDP-nya ada di angka 15 Watt. Kalau untuk pengujian sintetis CPU-nya sendiri, 3DMark Time Spy dapat angka di 3.325 poin. Kalau untuk Cinebench R23, multi-core dapat angka di 4.819 poin. Dan single core-nya di 1.891 poin. Nah, AMD Ryzen 3 7320 ini, dia hadir dengan integrated GPU AMD Radeon Graphic, lebih tepatnya AMD Radeon 610M. Untuk pengujian sintetis dari 610M sendiri, di 3DMark Firestrike dapat angka di 1.711 poin. Dan 3DMark Nike Rade dapat di 7.952 poin. Oke, kalau untuk RAM-nya, dia menggunakan kapasitas 8 GB LPDDR5. Kalau untuk storage-nya, dia menggunakan SSD NVMe PCI dengan kapasitas setengah terabyte. Untuk speed SSD-nya sendiri, kecepatan Radeon ada di angka 1.758 Mbps, dan Rade di 1.699 Mbps. Nah, kalau untuk baterai, dia kapasitasnya 42 Wh. Oke, cukup soal penjelasan soal speknya. Kayaknya better kita langsung masuk ke pengujian lah ya. Tapi, sebelum masuk ke pengujian, Mr. Grace mau disclaimer terlebih dahulu. Di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop Vivo Buggo 14 ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan internal spek apapun terhadap laptop ini. Selama pengujian pun, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode Best Performance Battery dan dites dalam kondisi charging biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Kecuali pengujian baterai. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita mulai dari cooling systemnya terlebih dahulu. Mr. Grace menggunakan software 3DMark. Di stress test sendiri, dia dapat angka di 98.4%, Fire Strike di 99.1%, dan Night Rate stress test di 99.8%. Dari ketiga pengujian tersebut, untuk suhu rata-ratanya ini dia sama-sama berkisar di 60-an derajat Celcius. Untuk sebuah laptop mainstream sih bisa dibilang kalau cooling system si Vivo Buggo 14 ini bagus banget dan ya adem banget sih, Grace Friend. Oke, berikutnya test editing. Menggunakan software Adobe Premiere Pro, durasi video di 5 menit, resolusinya 4K 60, dengan metode cut-to-cut. Untuk proses waktu render ke Full HD 60, dapat waktu di 2 menit 45 detik. Lumayan kencang nih, Grace Friend, untuk sebuah laptop mainstream. Nice. Nah, sekarang masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu nih, Grace Friend, gaming. Langsung aja bisa keras mulai dari game pertama nih ya. Game pertama, Counter Strike 2. Dapat angka rata-rata di 40-60 fps. Game kedua, Forza Horizon 5, di 50-70 fps. Terakhir, game yang cukup berat nih, Grace Friend, Ghostwire Tokyo, dapet di angka 25-30 fps. Cukup gokil nih, laptop yang satu ini bisa main game Ghostwire Tokyo. Berikutnya, pengujian baterai ini. Menggunakan metode YouTube video playback, brightness di 50%, volumenya 50%, resolusi native 1080p, refresh rate di 60Hz, dan backlit LED off, serta baterai savernya on. Laptop yang satu ini, dapet berapa, Grace Friend? Ya, 10 jam 12 menit. Ini cukup efisien banget sih. Jadi, buat yang senang menggunakan laptop ini untuk produktivitas di luar, tapi malas bawa charger, cukup aman, Grace Friend-nya, 10 jam 12 menit. Gimana nih menurut kalian, Grace Friend? Irit atau nggak nih baterainya? Jawab aja di kolom komentar ya. Nah, kira-kira buat yang penasaran sama harganya, kira-kira berapa sih, bisa gres harga dari Vivo Muggo 14 yang satu ini? Pada saat video ini dibuat, laptop ini di Agress ID dibanderol di harga Rp 6.429.000. Dan Vivo Muggo 14 ini juga tersedia beberapa varian lainnya, mulai dari yang Ryzen 3 dengan SSD 256GB kapasitasnya, hingga yang paling tinggi di Ryzen 5 7520U. Dan di paket pembeliannya, laptop ini juga udah tersedia free Windows 11 Home, Office Home Student 2021, free Asus Backpack, dan free Agress Protect selama 1 tahun. Dan laptop ini juga bisa kalian beli di store Agress ID terdekat, atau bisa kalian kunjungi di lebih dari 250 online store-nya Agress ID sekarang juga. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih misalnya kira-kira selawan terdekatnya si Vivo Muggo 14 ini, yang sama-sama bertarung di kelas mid- and mainstream consumer kelas Rp 6 jutaan. Yang pertama, ada dari brand HP dengan 14S DQ5115TU, di mana laptop ini menggunakan CPU Intel Core i3 Gen 12. Lalu untuk si Vivo Muggo 14 ini, dia dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau, akan tetapi secara desain dan kualitas layar, sedikit dibawa dari Vivo Muggo 14. Kedua, ada MSI Modern 14 C12M. Sebagai perbandingan, laptop ini dibanderol dengan harga yang sedikit lebih terjangkau, akan tetapi untuk RAM-nya masih terbatas di DDR4. Dan terakhir, ada Lenovo IdeaPad 3, di mana secara perbandingan laptop ini dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau juga, namun secara layar, jenis RAM, dan desain, bisa dibilang masih sedikit dibawahnya si Vivo Muggo 14. Sebagai laptop Vivo Muggo series dengan CPU AMD paling terjangkau, Vivo Muggo 14 ini memberikan beberapa hal yang bisa dibilang cukup menarik untuk digunakan oleh user dan cukup mengungguli kompetitornya. Sebut aja, di kelas laptop mainstream konsumer harga 6 jutaan, laptop ini punya desain yang paling menarik di kelasnya. Dia cenderung looksnya minimalis, namun memberikan kesan yang profesional, di mana laptop-laptop dengan desain kayak gini itu sangat disukai sama para pekerja kantoran. Selain itu, ada di spek yang dibawanya, di mana di kelasnya, si Vivo Muggo 14 ini adalah satu-satunya yang menggunakan RAM jenis LPDDR5, di mana performa laptop ini pasti jauh lebih kencang. Belum lagi, kalau kita bahas dari segi dapur pacunya yang udah menggunakan AMD Ryzen 3 7000 series dan udah dilengkapi dengan iGPU AMD Radeon 6 10M grafik, laptop ini punya performa yang udah cukup kuat untuk menjalankan beberapa jenis game, serta software editing seperti Adobe Premiere Pro dan cukup kuat juga untuk render video 1080p. Berikutnya, soal cooling system. Laptop ini juga punya sistem peninginan yang cukup baik, di mana di skenario penggunaan yang cukup berat aja, suhu rata-rata tertingginya ini masih bisa bertahan di 60-an derajat Celcius. Keunggulan lainnya juga ada pada fiturnya, di mana meskipun dibanderol di harga yang cukup terjangkau, akan tetapi laptop ini udah dapat standarisasi military grade, hinge yang bisa dibuka hingga 180 derajat, webcam shutter, konektivitas Wi-Fi 6E, dan udah ada fingerprint scanner. Di kelasnya, bisa dibilang kalau Vivo Muggo 14 ini adalah laptop yang punya fitur paling lengkap. Jadi, buat kamu yang pengen beli laptop ini buat digunakan seperti kerja di kantor, kuliah, buat sekolah, atau mungkin kalian baru bikin startup dan ingin mengisi inventaris laptop startup kalian dengan harga yang cukup terjangkau, tapi bisa menjalankan kegiatan yang all-arounder, udah dipastikan kalau Vivo Muggo 14 ini adalah pilihan yang tepat buat kamu. Well, buat kamu yang pengen check out si Vivo Muggo 14 ini, langsung aja nih, ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung datang aja ke store Agress ID terdekat dari rumah kamu. Well, Grace friend, Mr. Grace pengen ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sekali lagi, Mr. Grace mau ingetin buat kamu, jangan lupa untuk main-main ke website-nya Agress di www.agress.id, serta follow sosmed kita yang lainnya juga kayak IG sama TikTok-nya Agress ID, karena di sana banyak-banyak konten-konten menarik, serta info soal promo dan giveaway juga, guys, friend. Dan ayolah, guys, friend, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agress ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agress ID. Dan kalau misalkan kamu ada pengen masukan apa nih buat Mr. Grace, pengen review laptop apa, produk apa, atau komponen apa, langsung aja ramein di kolom komentar karena Mr. Grace pasti akan baca. Alright, guys, friend, I'll see you in the next video. share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agress Dekat. See you, and ciao, guys, friend. Bye!